Intro Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Oke, di video kali ini kita akan coba untuk review karakter Genos di game One Punch Man World ya Jadi, Genos ini dia ada 3 karakter ya Genos ini ada 3 tipe Yang pertama ada Genos yang biasa Yang kedua disini ada Genos yang Cyborg of Justice Dia ini yang paling bagus lah Ada 2 tipe ya dia ini Kemudian yang terakhir disini ada Genos Arms Mode ya Ini sama-sama SSR ya yang ini Yang Cyborg of Justice sama yang Satu lagi tuh yang Arms Mode Ini sama-sama SSR Tapi kalau untuk Genos yang biasa Ini tuh dia SR Dan kita akan coba untuk review Genos yang biasa nih Oke, kita langsung coba aja nih Ini yang SR ya Nah, ini untuk skill-skillnya kita akan coba langsung ke trainingnya aja ya Karena ini tuh gak ada apa ya namanya Gak ada tempat untuk training nyobain skill-skillnya Jadi ini tuh trainingnya tuh ya Training nyobain skill gitu Training nyobain skill bukan training yang kayak di satu ruangan kita bisa bergerak bebas Gak ada yang kayak gitu disini Jadi kita akan coba untuk lihat satu-satu skill-skillnya Dan juga gameplaynya, kombonya kita akan coba lihat Oke, kita langsung start training aja disini Kita akan coba skill-skillnya ya Oke, disini untuk basic attack terlebih dahulu ya Genos ini kalau untuk Genos biasa Dia ini tipe jarak menengah ya Bisa di jarak dekat, bisa jarak menengah Cuman ya bagusnya sih jarak menengah ya Bagusnya sih jarak menengah Kita coba lagi kesini Nah, ini masih bisa Damage-nya masih masuk Kita coba lagi kesini Nah, ini masih bisa juga Jadi ini tuh tipe jarak menengah ya Tapi kalau udah jarak jauh ini gak akan masuk damage-nya ya Jadi ini kita harus mainin jarak sih Jangan terlalu jauh juga Nah, dari basic attack ini juga Kita bisa mengumpulkan energi Tuh, nanti kalau energinya udah penuh Nanti skill yang Q-nya ini Atau skill yang satunya ini Dia damage-nya jadi lebih sakit ya Dan juga animasinya berubah gitu Kita coba nih Tuh, damage-nya jadi lebih sakit Ini kita coba ulang lagi ya Q yang biasa itu kayak gini Tuh, kecil ya Kecil, Q yang biasa itu kecil Kalau kita gak pake energi Tuh, kecil ya Dan damage-nya juga kurang berasa gitu Nah, ini kan belum ada ya energi Nah, untuk memenuhi energi ini Kita itu pake basic attack Nah, udah kayak gini Kita akan dapet energi Untuk dapetin energi ya Kita harus basic attack aja Nanti kita dapet 2 energi Dan kalau udah 2 energi Skill 1 ini Atau skill yang Q ini Dia damage-nya akan semakin besar Dan juga ya Animasinya berubah juga gitu Biar lebih efektif Kalian itu bisa pake skill-nya Di jarak menengah Segini nih Nah, kira-kira segini lah Terus kalian pake Q Tuh, damage-nya jadi lebih sakit ya Kalau kita mainin skill 1 pake energi Kita langsung next aja ya Kita next training Kemudian ini untuk training kedua Disini untuk skill yang kedua Atau skill E Nah, skill kedua ini Kalian itu kalau pake skill kedua Atau skill E Energi kalian akan otomatis full ya Nih, kita contohin nih Dan ini harus jarak menengah juga bisa Jarak menengah bisa Tapi jangan terlalu jauh Nah, segini lah Ini bisa Tuh Ntar energi penuh Kita langsung bisa pake skill 1-nya Biar damage-nya lebih sakit Ingat ya Ini jarak menengah gitu Jangan terlalu jauh Kalau pake skill-skillnya Kita coba lagi nih Kalau kita pake buat jarak jauh Ini gak akan dapet ya Nah, segini lah Kita coba jarak jauh Tuh Skillnya gak kena ya Jadi harus jarak menengah Kita skill 2 Dapet 2 energi langsung skill Q Nah Itu damage-nya jadi lebih sakit Oke, kita next lagi nih Nah, ini Kita coba Nah, ini untuk R Atau skill yang ketiga ya Di skill ketiga ini Ini sama Buat nambahin energi Cuman nambahin energinya itu Satu-satu ya Nih, kita coba Satu R Tuh Dapet satu energi Kalau kita pake lagi Nah, dapet lagi energinya ya Jadi ini bisa dipake sebanyak 2 kali untuk R ini Kita coba lagi Ini harus agak cepet ya Nah Kita coba lagi Oh, itu harus sambil digerakin ya Sorry, sorry Jadi ini R-nya bisa sambil digerakin tuh Slide-slide gini Nah Seperti itu guys Jadi kita bisa sambil gerak sih Kalau P.K.R ini kita bisa sambil gerak Bagus ya, ini bagus Set Nah, energi kita langsung penuh ya Langsung 2 Jadi ini tuh si Genos tuh skillnya tuh Ya, bisa nambahin energi ya Semua skillnya tuh Skill 2 dan skill 3 itu Bisa nambahin energi Nah, ini untuk yang Q-nya ya Ini bisa di combo-in juga Kita pake Q-nya Nah, kita langsung untuk Kumpulin energi lagi Pencet R Nah, kayak gitu guys Kita coba lagi nih Q Ingat ya Kalau pengen maksimal gitu Q-nya atau skill 1-nya Kalian harus jaga jarak Jangan terlalu deket Dan jangan juga terlalu jauh ya Nah, kayak gitu Oke, kita disini akan masuk ke combo-nya sekarang nih Untuk combo-nya ini cukup mudah gitu Untuk combo-nya itu kalian bisa dari skill ketiga dulu Skill 3, ngumpulin energi Kemudian kalau udah kekumpulin energi Kalian pencet Q ya Setelah energinya habis Kalian bisa kumpulin lagi energinya Pake skill yang kedua Atau skill E Nanti kekumpulin lagi kan penuh Terus kalian bisa pencet yang Q ini Dan nanti balik lagi ke R ya Oke, kita coba aja Yang pertama kalian bisa R Kumpulin energi sampai 2 kali Nah, langsung Q disini Karena udah full energi Nah, disini kita kumpulin lagi energinya Pake skill kedua atau skill E Nah, kekumpulin lagi kan Ini energinya baru kita pencet skill yang Q lagi Nah, nanti disini muncul lagi nih skill R-nya Pencet lagi sama kalian Pencet lagi yang R-nya lagi Masih bisa Nah, ke full lagi Terus yang Q Nah, gitu guys Jadi, kombonya itu Skill 3 Kumpulin energi sampai penuh Kemudian kalian pake skill yang satunya Buat damage-nya lebih sakit Kemudian energi udah habis Kalian kumpulin lagi pake skill yang kedua ini Setelah udah kekumpul penuh Pake lagi skill satunya Dan kalau skill 1 udah habis Kalian kumpulin lagi pake skill ketiga ini Dan terakhir pake skill Q lagi ya Semoga kalian gak bingung nih Kita coba lagi Kita R dulu kumpulin energi Skill 3 Kemudian kita pake skill 1 Nah, damage lagi sakit Kemudian kita pake skill keduanya Energi udah penuh lagi Kita pake skill yang satunya Damage jadi sakit lagi Kita pake skill yang ketiga lagi Buat kumpulin energi Dan kita pake skill Q lagi ya Jadi skill pertama ini Skill Q itu bisa dipake sebanyak 3 kali ya Jadi ini emang bener harus mainin kombo ya Untuk dapetin full Full ini, full energi Ini cukup bagus sih Apalagi yang SSR ya Genos yang SSR lebih bagus lagi Dibandingkan yang SR ini Dan itu ya kombonya lebih rumit sih Itu lebih rumit, lebih susah lah ya Tapi damage nya lebih sakit Dibandingkan yang Genos SR ini Oke, mungkin gitu aja Untuk review singkat Dari karakter Genos yang SR ya Jika kalian menyukai video ini Kalian bisa like Dan jika kalian mempunyai pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke See you again Selamat menikmati